Di atas panggung, Kaisar penghancur jiwa sudah mulai berbicara. Tidak diragukan lagi bahwa tombak panjang ini adalah artefak. Dan itu adalah artefak yang cukup kuat. Itu terbuat dari tanduk tunggal Raja Naga yang cerah, dan itu memadatkan kekuatan cahaya dan kekuatan naga yang sangat besar. Bonus besar, di pada saat yang sama, itu juga dapat menambahkan kekuatan naga yang kuat, yang sangat meningkatkan kekuatan pengguna. Muncul dengan keterampilan yang kuat dari penjaga cahaya suci, dengan banyak efek pertahanan, perawatan, dan serangan, dan memiliki efek yang sangat kuat pada atribut gelap. Itu juga memiliki atribut esensi kuat yang melekat pada atribut cahaya. Ini adalah artefak langka dan kuat. Awalnya milik keluarga naga, tetapi setelah beberapa putaran, itu diperoleh oleh seorang Raja pada waktu itu dalam pertempuran. Kemudian itu menjadi senjata Kaisar. Setelah Kaisar meninggal, artefak ini tetap berada di Istana Leluhur. Dalam pelelangan ini, setelah negosiasi para Kaisar di Istana Leluhur, diputuskan untuk mengambil tombak naga cerah ini. Lelang tertinggi penawar menang. Harga awalnya adalah 3.000 amethyst coins, dan setiap kenaikan tidak kurang dari 100 amethyst coins. Mulai sekarang, harga awal saja menunjukkan betapa berharganya bagian ini. Tidak ada keraguan bahwa ini adalah lot paling berharga dalam lelang ini sejauh ini, murni dari segi nilai. Tidak sedikit orang yang hadir yang tahu tentang artefak ini. Apa yang dikatakan Kaisar penghancur jiwa jelas adalah bahwa Raja Naga Cerah yang mendedikasikan satu tanduk adalah Kaisar asli. Tanduk Raja Melihat artefak ini, Tang San mau tidak mau mengingat artefak yang digunakan putri dan putranya di kehidupan sebelumnya. Itu adalah tombak panjang artefak yang terbuat dari tulang rusuk dewa naga generasi sebelumnya, dan itu juga tombak berkepala dua, yang disebut tombak naga emas. Dia dulu tumbuh bersama anak-anaknya sendiri. Tombak naga cerah di depannya jelas tidak bisa dibandingkan dengan tombak naga emasnya sendiri. Tapi tidak terlalu buruk. Atribut tombak naga emas terutama adalah kekuatan, dan tombak naga cerah ini cahaya plus kekuatan. Benar-benar artefak langka. Bahkan dalam evaluasi batin Tang San, ini bisa dianggap sebagai artefak nyata. Dibandingkan dengan yang sebelumnya, artefak semu termasuk tahta beku jauh lebih kuat. Evaluasi Tang San terhadap artefak ilahi dihitung sesuai dengan evaluasi sebelumnya tentang alam dewa. Oleh karena itu, bahkan jika itu adalah artefak semu, tidak ada yang bisa disebut artefak di pesawat ini. Dan tombak naga yang cerah ini dapat dikatakan sebagai artefak nyata, dan itu adalah keberadaan tingkat artefak di alam para dewa. 3.000 koin kecubung, ruang VIP nomor 10. Kutipan pertama segera muncul. Bukankah ruang VIP nomor 10 milik klan naga? Tang San mengerti bahwa alasan mengapa artefak ini muncul di pelelangan mungkin terkait dengan Suanyu. Jika tidak, artefak ilahi yang disegel di halaman leluhur ini tidak dapat dikeluarkan. Namun, tidak mudah bagi Suanyu untuk mendapatkan artefak ini. 4.000 koin ametis, ruang VIP nomor 3. Klan Monster Phoenix mengambil tindakan. Dan itu hanya menambahkan seribu. Di ruang VIP di nomor 10, wajah Suanyu serius, tetapi matanya penuh kegembiraan. Kali ini untuk berpartisipasi dalam pelelangan, hanya ada satu lot yang tidak bisa dihindari, dan itu adalah senjata naga yang cerah ini. Artefak ini berasal dari tubuh nenek moyangnya. Pada saat itu, leluhurnya kalah dari kaisar lain, dan dipotong oleh pihak lain untuk membuat tombak naga cerah ini. Akibatnya, naga guang Ming tidak akan bisa mengangkat kepala mereka selama ribuan tahun ke depan. Tidak sampai kaisar yang mengalahkan leluhurnya jatuh karena bertahun-tahun klan naga cerah bisa bangkit kembali. Tombak naga cerah ini tidak diragukan lagi sangat memalukan bagi klan naga cerah, tetapi pada saat yang sama, peningkatan dan kekuatan yang dapat dibawa oleh tombak naga cerah ini benar-benar sangat kuat. Jika dia bisa memiliki tombak ajaib ini, maka kekuatan Suanyu akan bisa naik ke level selanjutnya. Butuh banyak biaya untuk membuat artefak ini muncul di pelelangan. Ada juga diskusi khusus di dalam istana leluhur. Pada akhirnya, aku memutuskan untuk mengeluarkan artefak ini dari lelang super ini. Jika klan naga guang Ming ingin mengambil kembali tombak ajaib ini, maka ia harus mengandalkan kekuatan finansial dan keberaniannya sendiri. Jika bukan karena kaisar yang mengalahkan Raja Naga Cahaya pada tahun-tahun itu, dia adalah seorang kaisar berdarah tunggal tanpa keturunan. Artefak ini bahkan tidak akan terlihat atau akan dikendalikan oleh keturunan kaisar itu. Pada saat ini, artefak ini benar-benar muncul. Bagaimana mungkin Suanyu tidak bersemangat? Itu pasti untuk menjatuhkan tombak naga guang Ming dengan cara apapun. 5.000 koin kecubung, ruang VIP nomor 10. Suanyu langsung menambahkan 1.000 koin kecubung. Pada harga ini, meskipun banyak penawar yang tergiur dengan lot ini, mereka tidak terus mengambil tindakan. 5.000 koin ametis, harganya sudah sangat tinggi. Nilai normal dari tombak naga cerah ini sebenarnya sekitar angka ini. 6.000 koin ametis, ruang VIP nomor 3. Harga baru lainnya. Ekspresi Suanyu tidak berubah saat dia akan memasuki harga baru. Nyanyian di luar berlanjut. 10.000 koin ametis, kamar VIP nomor 8. Mendengar tawaran ini, penonton kali ini tidak terdiam, melainkan heboh. Apakah kamu gila? Apakah klan pohon emas biru ini gila? Reaksi pertama hampir semua orang adalah ini. Esensi darah kaisar iblis rubah surgawi ditawar hingga 5.000 koin ametis, dan dia memakannya dengan sangat keras. Tombak naga cerah ini benar-benar menghasilkan 10.000 koin ametis secara langsung. Tidak peduli berapa harga transaksi akhir, tidak ada keraguan bahwa ini telah menyegarkan harga lelang barang lelang ini. 10.000 koin ametis, ini benar-benar mengerikan. Bisakah banyak kota besar mengenakan pajak 10.000 koin ametis setahun? Wajah Suanyu berubah pucat hampir seketika. Tang Mohuang, yang berada di sampingnya, berdiri dalam sekejap, matanya menyemburkan api. Dengan sengaja, anak dari klan pohon emas biru itu sengaja melakukannya. Aku akan membakarnya sampai mati. Saat dia berbicara, itu akan keluar. Tidak hanya itu, Raja Iblis Naga Essun Honghao juga memiliki wajah muram. Tahta bekunya direbut oleh Tang San sebelumnya. Klan Naga Es tidak dianggap kaya di antara klan naga. Kemudian, mereka mengatakan ingin berubah, tetapi Jin Miaolin menolak. Tanpa diduga, pihak lain secara langsung berpartisipasi dalam pelelangan tombak naga guang Ming kali ini. Sisi baiknya, barang-barang ini tampaknya tidak ada hubungannya dengan klan pohon emas biru. 10.000 koin ametis, harganya terlalu tinggi. Meskipun naga guang Ming dapat dianggap kaya, Su Anyu belum menjadi pemilik Crystal City dan belum menerima properti Crystal City. Juga sangat sulit untuk memobilisasi 10.000 ametis koin sekaligus. Kaisar surgawi penghancur jiwa juga sedikit terpana pada saat ini. Dia benar-benar berpikir bahwa Tang San dipercayakan oleh seorang kaisar tertentu dan datang ke sini secara khusus untuk menjadi titipan. Kalau tidak, mengapa kamu selalu menggunakan cara yang berlebihan untuk berpartisipasi dalam pelelangan? 10.000? Itu 10.000 koin ametis. Meskipun tombak naga cerah ini sangat bagus, bisakah klan pohon emas biru benar-benar menggunakannya? 10.000 koin ametis. Apakah ada kenaikan harga lebih lanjut? Tanya kaisar penghancur jiwa. Ketika harga ini muncul, para penonton diam. Klan Iblis Phoenix juga meredah. 10.000 koin ametis. Harga ini terlalu tinggi. 10.100 koin ametis. Ruang VIP nomor 10. Su Anyu akhirnya menaikkan harga dengan gigi terkatuk. Itu karena artefak ini terlalu penting untuknya. Karena itu, bahkan jika pihak lain dengan sengaja menaikkan harga, ia hanya bisa mengenalinya dengan mencubit hidungnya. 11.000 ametis koins, VIP room nomor 8. Namun, tepat ketika Su Anyu siap mengenali harga tinggi, harga baru muncul lagi. Harga telah meningkat, dan kamar VIP nomor 8 telah menaikkan harga lagi. Dalam hal ini, apakah kamu masih mengikuti? Tang San duduk di ruang VIP nomor 8 dan memasukkan nomor itu sambil tersenyum. Terima kasih sudah mendengarkan, sampai jumpa di video selanjutnya. Bagi yang belum subscribe, dibantu subscribe dan like-nya terlebih dahulu. Terima kasih.